Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan nama dan nim terhampir Ingin mempresentasikan mata kuliah sistem manajemen mutu Dengan materi inokulasi pada media padat tegak Sebelumnya, kita review dulu tentang apa itu isolasi dan inokulasi Isolasi adalah suatu cara untuk memisahkan atau memindahkan mikrobat tertentu dari lingkungannya Sehingga diperoleh kultur murni atau biakan murni Sedangkan, inokulasi atau penanaman bakteri merupakan suatu kegiatan transmisi mikroorganisme Baik berupa bakteri maupun jamur dari tempat atau sumber asalnya Kemedium baru yang telah dibuat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan aseptis Isolasi bertujuan untuk mendapatkan biakan murni Kultur murni atau biakan murni sangat berguna dalam mikrobiologi Antara lain untuk identifikasi mikroorganisme Identifikasi mikroorganisme adalah proses mengklasifikasikan dan mengidentifikasi jenis mikroorganisme Berdasarkan ciri-ciri morfologi, biokimia, dan genetika Inokulasi pada media padat tegak Hal yang pertama dilakukan disini yaitu siapkan alat dan bahan yang akan diperlukan pada proses penginokulasian Siapkan biakan bakteri yang akan diinokulasi Media pada tegak Media pada tegak disini digunakan adalah media nutrian agar pada tegak Kita pastikan media sudah benar-benar peras dan dapat digunakan Jika media masih bergerak berarti media belum siap untuk digunakan Ose yang digunakan adalah ose lurus Atau yang biasa kita sebut adalah ose jarum Pastikan kawat ose Anda benar-benar lurus Tidak bergelombang Jika biakan bakteri yang akan diinokulasikan berupa biakan pada media cair Maka dihomoginkan dulu Perhatikan cara menghomoginkan Jangan sampai biakan mengenai tutup kapas Jaga posisi tabung biakan bakteri Tetap di belakang lampu spirtus dan tetap dekat dengan lampu spirtus Sterilkan ose jarum dengan dipijarkan Mulai membijarkannya yaitu dari ujung bawah sampai ujung atas Lakukan secara perlahan dan sempurna Fungsi dilakukannya sterilisasi dengan pembakaran yaitu Untuk mematikan sisa mikroorganisme atau mikroorganisme yang melempel pada ose jarum tersebut Setelah itu dinginkan ose terlebih dahulu Dengan posisi tetap di belakang lampu spirtus dan dekat lampu spirtus Dengan tetap menggengam ose Tangan kanan membuka tutup kapas dengan cara ose dijepit dengan kedua jari Buka tutup kapas biakan bakteri Segera mundur tabung dilewatkan di atas api Ambil biakan bakteri dengan cara Celupkan mata ose ke dalam biakan bakteri Mulut tabung segera dilewatkan api lagi Dan segera ditutup Hati-hati dalam proses penutupan Letakkan tabung sampel biakan bakteri pada rak Tangan kanan tetap menggengam ose Jaga ose tetap dekat api dan tidak menyentuh apapun Ambil tabung media pada tegak Buka tutup kapas Mulut tabung dilewatkan api Perhatikan caranya Tusukan ose tepat di tengah permukaan media Tusukan tegak lurus ke dalam media Lakukan proses penusukan ini Tetap berada di dekat api Untuk menghindari Kontaminasi bakteri Dari luar Ke dalam media Agar tersebut Tarik keluar ose dengan mengikuti bekas tusukan Jangan goyangkan ose Cukup ditarik keluar Lakukan secara perlahan Sebelum ditutup Mulut tabung direwatkan di atas api kembali Tutup mulut tabung dengan menggunakan kapas Lakukan secara perlahan Letakkan tabung pada rak tabung Selanjutnya Siap untuk diinkubasi Di dalam inkubator Dengan suhu dan waktu tertentu Segera sterilkan lagi ose Setelah digunakan Letakkan ose pada rak tabung Lakukan proses sterilisasi ini Dengan menggunakan pemanasan Di atas api Sampai terbentuknya Warna merah yang berpijar Dilakukan mulai dari ujung bawah ose jarum Sampai ujung atas Pastikan mikroorganisme yang menempel di dalam ose jarum tersebut sudah mati Lakukan secara perlahan Demikian presentasi yang kami sajikan Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian presentasi kali ini Salam sehat selalu Dan kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh